Guna mengantisipasi perpecahan antar sesama, Ormas Gempa secara rutin menggelar roadshow bakso standa pelik akbar berkeliling di setiap kecamatan di Kabupaten Ciancor. Hal tersebut untuk mempersatukan Indonesia menuju damai dan sejahtera. Terima kasih telah menonton! Kepada puluhan anak yatim dan jompo di lapangan Desa Sukamulya, Kecamatan Cikalongkulon, Kabupaten Ciancur, Minggu Pagi. Secara bergiliran, Tausiyah diberikan tokoh agama dengan tema menuju Indonesia damai dan sejahtera. Kegiatan tablik akbar dan bakso ini secara roadshow dilakukan di setiap kecamatan di Kabupaten Ciancur untuk mempersatukan elemen bangsa agar tidak terpecah belah dari segala bentuk upaya yang dilakukan sekelompok orang tidak bertanggung jawab. Khususnya jelang pemilu legislatif dan pilpres di tahun politik ini, masyarakat harus bisa memilah berita yang benar dan hoax atau isu yang berkembang di kalangan masyarakat. Untuk meminimalisasi hal tersebut, Ormas Gempa berupaya menggelar pengajian umum di setiap desa dan kecamatan. Tema yang kami mengungkapkan ke masyarakat adalah menuju Indonesia damai, aman, dan sejahtera. Kami sebagai Ormas Gempa mengajak kepada seluruh elemen masyarakat, khususnya dalam pilpres 2019 nanti akan datang, untuk masyarakat supaya bisa bersikap damai, aman, dan kurang lebih bisa menjadi masyarakat penengah. Kira-kira seperti itu. Untuk menjalin kedamaian ini, dari Gempa sendiri, upayanya seperti apa? Upaya kami ini mengadakan beberapa deklarasi dalam pengajian-pengajian umum. Kami banyak program sekali yang kami realisasikan, yang kami aplikasikan, ini adalah pengajian-pengajian rutinan. Itu kami selalu mengungkapkan kepada seluruh masyarakat, supaya kita bersikap damai, supaya kita bersikap aman saja. Jelas, dengan membawa lebar damai, itu salah satu nilai positif. Harus kita sambut, harus kita sambut. Walaupun dikait-kait, saya sudah berkomunikasi dengan Pak Ketua. Walaupun saya sendiri sempat terkejut, begitu mendadak laksanaannya, sekarang ini berkaitan dengan disebut orang-orang, orang-orang politik, saya berharap tidak ada label apapun, kecuali uhwah Islamnya. Itu yang saya, apa, yang saya tekankan kepada Panitia, dan Alhamdulillah komitmen dengan Panitia, hanya sebatas itu Alhamdulillah. Sementara itu, Kepala Desa menyambut baik kegiatan ini, dan berharap terus dilakukan, agar masyarakat tidak terprovokasi setuatu hal atau isu negatif, yang bisa memecah belah persatuan bangsa dan negara. Haris Tiawan, Bandung TV